Intro Satu hari penjelang hari suci nyepi, umat Hindu di kota Denpasar menggelar malam pengerupukan dengan parade ogoh-ogoh di masing-masing banjar maupun satu titik kumpul di kecamatan minggu 10 Maret. Bagi umat Hindu di Bali, tradisi pengerupukan dilakukan sejak sore hari yang ditandai dengan pengarakan ogoh-ogoh. Parade ogoh-ogoh dilakukan di tiap banjar dan kini dilombakan antar banjar di kecamatan. Puluhan pemuda-pemudi yang tergabung, Sekateruna atau Karangtaruna menyiapkan ogoh-ogoh lengkap dengan atraksi yang menceritakan kisah ogoh-ogoh tersebut. Salah satunya banjar Riyar Majajaya Kusuma Geladak yang membuat ogoh-ogoh bernama Kala Rau. Sosok buta kala ini ingin memiliki Dewi Ratih atau Dewi Bulan. Salah satu titik kumpul parade ogoh-ogoh di Denpasar berlangsung di Simpang 6. Masyarakat pun memenuhi lokasi ini untuk menyaksikan beragam sosok buta kala yang diarak berkeliling. Meski hujan, tidak menyurutkan mereka untuk beranjak. Sebagai salah satu rangkaian hari suci nyepi, pengerupukan memiliki makna untuk mengusir buta kala yang ada di lingkungan sekitar. Sehingga umat Hindu dapat menjalani catur beratah penyepian tanpa gangguan dari roh jahat. Dari Denpasar Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara Muwartagan.